Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini agak sedikit berbeda kita akan membahas tentang Skribus teman-teman nah disini adalah fungsinya untuk saya gunakan ya untuk meng-comport warna dari RGB ke CMYK biasanya teman-teman ya selain menggunakan Inkscape saya juga biasanya menggunakan Skribus ya nah langkahnya seperti ini teman-teman kita buka dulu software Skribus nya disini saya menggunakan versi terbaru yaitu versi 1.5.5 kemudian kalau ada muncul dialog seperti ini yaitu tentang new document kita klik cancel saja kemudian kita pergi ke file lalu kita pilih open kita cari software nya kita cari file berbantuk SPG nya teman-teman ya disini saya akan pergi ke folder 99 design kemudian disini ada logo nah ini adalah logo yang saya menangkan 3 hari yang lalu dan baru selesai tadi malam kita handover ke klien lalu kita klik bagian SPG nya disini kita klik OK kita tunggu sebentar nah disini adalah format RGB teman-teman ya jadi kalau kita ngirim file ke client nanti akan terbaca di sistem 99 bahwa ini warna RGB ya maka ditolak nah disini saya akan gunakan Skribus ya sebagai alternatif untuk meng-convert dari warna RGB ke warna CMYK nah cara pertama tentunya sudah kita buka file nya tadi berbentuk SPG lalu kita pergi ke bagian edit kita pilih color and fill disini oke nah disini ada warna from SPG jadi disini adalah warna-warna bawaan dari inscape tadi teman-teman ya kalau seperti ini kita tinggal remove saja ya remove unused jadi kita hilangkan saja warna yang tidak digunakan disini ya kita remove saja seperti ini oke nah sedangkan registration white black ini adalah bawaan dari Skribus yang tidak perlu ya yang kita hapus hanya bagian from SPG ya lalu pagar bla 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 ini adalah nilai angkanya kemudian kita pergi dari bagian atas dulu teman-teman ya kalau misalnya teman-teman membuat sebuah desain yang banyak warnanya seperti illustration dan sebagainya maka nanti disini profil warnanya banyak teman-teman ya nah kebetulan saya menggunakan logo ini hanya 3 warna ya 3 warna maka tidak banyak kita pergi ke yang bagian atas terlebih dahulu lalu kita pergi ke bagian edit lalu disini kita lihat teman-teman ada old and new disini adalah warna lama dan disini adalah warna baru ya ataupun warna CMYK nya nanti kita pergi ke bagian color modelnya disini modelnya kita klik kita pilih CMYK tuh kita lihat disini teman-teman warna sudah berubah warna menjadi abu-abu disini warna hitam disini warna abu-abu ya kita klik ok maka nanti warna disini akan berubah ya kita klik nah seperti ini lalu kita pergi lagi ke sini kita edit lagi ini sama ya CMYK kita klik ok dan disini kita klik lagi samakan langkahnya tuh warnanya akan berubah mungkin ada beberapa warna yang tidak berubah teman-teman ya nah disini tidak banyak perubahannya nah disini tidak banyak perubahannya kemudian edit lalu kita lgb kita MCYK lagi klik ok dan kita lakukan langkah sampai dengan habis tadi ya bagian ini ya ini problem SPG lagi kita klik CMYK oke kalau sudah kita klik ok nah disini warna sudah berubah menjadi warna agak abu-abu maka disini sudah berubah warna CMYK ya lalu kemudian nanti kita akan juga langsung ubah file ini yang dari SPG menjadi Adobe Illustrator ataupun .ai ya caranya disini kita klik file lalu kita pilih export ya lalu kita pilih vdf, image, SPG dan sebagainya disini saya akan gunakan image teman-teman kita gunakan image disini lalu kita akan ubah disini ya kita akan simpan di di mana misalnya di dokumen ya kita choose disini oke lalu kita kasih nama disini kita ganti nama saya jajah disini amodio amodio oke lalu kita klik oke nah sudah selesai ya warna CMYK ini sudah terpermat lalu kita akan ubah lagi ke satu format lagi disini teman-teman ya file lalu kita klik export export dan kita pilih vdf nah vdf disini kalau misalnya ada peringatan sebagainya ini ya kita biarkan saja kita abaikan kemudian kita akan ubah menjadi di bagian color ini kita ubah yang screen menjadi print ya menjadi print lalu kita klik ya dimana kita nyimpannya disini kita ubah lagi mungkin di directory disini kita klik save lalu kita klik save nah sekarang kita akan lihat di file tadi teman-teman ya disini di document disini oke ini adalah file pdf dan ini adalah file tadi yang berbentuk jfx ya ataupun png kita ubah namanya langsung jadi ai teman-teman ya disini kita ubah formatnya menjadi ai ai nah seperti ini kita klik enter maka formatnya sudah langsung berubah menjadi Adobe Illustrator teman-teman ya kemudian disini kita lihat ya sudah menjadi warna CMYK ya kita klik kanan disini kita coba bukan menggunakan kerita disini nah disini kita punya beberapa warna teman-teman sudah saya lihat tadi disini nah ini hasilnya adalah seperti ini ini warna CMYK setelah kita convert dengan skribus ini adalah file langsung kita export melalui Inkscape maka nanti kalau teman-teman ya menghand over ya hand over file kita ke 99 desain maka sudah terbaca menjadi CMYK tidak lagi error teman-teman ya kita lihat disini nah file yang sudah saya kirimkan beres semua teman-teman ya beres semua tidak ada komplain ya oke seperti ini sekarang kita coba lihat teman-teman kita buka disini photopia nya ya photopia nya coba kita hapus lagi kita klik open dan photopia ini photopia ini mendukung kita membuka format AI teman-teman ya disini format AI gimana disini SVG VAI dan sebagainya kita klik open from computer kemudian kita pergi ke dokumen kita AI disini kita pilih open nah maka disini sudah berbentuk AI teman-teman terbaca ya nah kita cek disini sudah terbaca formatnya nah sudah terbaca oke teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka channel yang seperti ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe saya Hendrik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati